Intro Halo pemirsa tvberita.com Ruas jalan alternatif untuk jalur khusus pemudik sepeda motor di Karawang, Jawa Barat Kondisinya rusak parah, berlubang, penuh kerikil, dan bergelombang Padahal ruas jalur alternatif ini merupakan satu-satunya jalan khusus sepeda motor untuk arus mudik lebaran dalam setiap tahunnya Jika dibiarkan dan belum diperbaiki, akan membahayakan bagi pengguna kendaraan sepeda motor yang melintas Kerusakan tampak dari daerah Lamaran Karawang hingga Telagasari dan Kecamatan Lemah Abang Wadas Sepanjang 10 km lebih Kondisi jalan berlubang, aspal mengelupas, kerikil bertebaran, serta bergelombang Warga setempat mengaku kerusakan itu menimbulkan kecelakaan bagi pengendara sepeda motor Kerusakan jalan ini terjadi di beberapa titik sepanjang jalur khusus alternatif sepeda motor Dan penanganannya sangat lambat Selain rusak, jalan tersebut juga tidak memiliki lampu penerangan Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan Terlebih lagi, jalan itu menjadi jalur alternatif untuk para pemudik Khususnya sepeda motor dari Jakarta dan Jabodetabek Dan setiap tahunnya, jalan ini dipenuhi ribuan pengguna sepeda motor Biasanya, polisi akan mengalihkan kendaraan sepeda motor pada jelang arus mudik H-7 Lebaran ke jalur tersebut Dari jalan lamaran Telaga Sari, Cilamaya, dan keluarnya di Cikalong, Karawang Menurut Acep Jamhuri, Kepala Dinas Bina Marga, penanggung jawab jalan wilayah sekabupaten Karawang Kerusakan itu diakui ada di beberapa titik sepanjang jalur alternatif Sisi perbedaan Ada yang di patching, patching di hotmig, ada di hotmig Yang rusak-rusak kan tadi, udah mulai ditambah-tambah Nanti kan tinggal dilanjutkan di hotmig Panjangnya 30 km, tapi segmennya beda-beda Titiknya beda-beda Tiga minggu selesai Saat ini, pihak Dinas Bina Marga mengaku sudah mulai memperbaikinya Di jalur khusus untuk sepeda motor Namun hanya baru di beberapa titik kecil saja Itu pun terpaksa dengan cara ditambal sulam Karena waktunya tidak memungkinkan Mengingat arus mudik sudah dekat Jalan itu akan segera digunakan Dan pihak Dinas Bina Marga Karawang Berjanji akan tepat waktu menyelesaikan perbaikan jalan tersebut Dengan cara tambal sulam Dari Karawang, Jawa Barat Tiara Adelia, TVBerita.com melaporkan Demikian pemirsa TVBerita.com Nantikan terus berita aktual dan menarik lainnya Dengan mengunjungi terus website kami Hanya di www.tvberita.com Terima kasih telah menonton